Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam adalah agama yang menjadikan kita sebagai rahmatan lil'alamin Rahmatan disini artinya kebaikan, kasih sayang, manfaat Makanya Nabi SAW mengatakan Khairun nas anfa'uhum linnas Manusia yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain Dan ternyata kebermanfaatan seorang muslim tidak hanya terbatas kepada sesama manusia Tetapi juga kepada alam, kepada hewan, kepada pohon, kepada batu, kepada tanah, kepada air Dan Nabi mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi rahmat lil'alamin Menjadi kebaikan bagi alam semesta Seperti ketika Nabi mengajarkan kita untuk menghemat air dan tidak mengotorinya Walaupun kita berada di sungai yang mengalir Begitu juga Nabi melarang kita menebang pohon Dimana pohon itu dibutuhkan bukan oleh kita saja Tetapi oleh orang lain, oleh hewan ternak Dan pastinya dibutuhkan juga oleh tanah Maka Nabi SAW bersabda Siapa yang menebang pohon bidara di tengah padang pasir Maka Allah SWT akan menuangkan air panas ke kepalanya Di antara air-air panas neraka Hadis riwayat Abu Dawud Sheikh Al-Albani mengatakan hadis ini memiliki derajat yang khasan Artinya hadis yang baik dan bisa dijadikan sebagai landasan Bahwa sesungguhnya menebang pohon di tengah padang pasir adalah sebuah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam Kenapa? Satu, karena sesungguhnya pohon bidara adalah di antara sedikit pohon yang bisa tumbuh di tengah padang pasir yang panas Sehingga kalau pohon ini juga ditebang Maka padang pasir itu tidak punya tempat bernaung Yang kedua, dengan menebang pohon bidara ini berarti seseorang itu zolim kepada para musafir Yang biasanya mencari tempat bernaung setelah mereka lelah melakukan perjalanan Dan yang ketiga, dengan menebang pohon bidara berarti orang tersebut telah zolim kepada hewan ternak Nabi SAW mungkin hanya membatasi dua mudorat yang muncul ketika seseorang menebang pohon Yaitu mengganggu hewan ternak dan juga menghilangkan kemudahan bagi para musafir Tetapi sebetulnya alasan-alasan yang lain tetap bisa diterima Kenapa menebang pohon ini banyak mudoratnya Sehingga Allah SWT marah kepada orang yang menebang pohon secara zolim Karena dulu ada banyak cerita ketika terjadi perang antar suku diantara orang-orang Hejaz atau kabilah Arab Maka cara mereka untuk memutuskan kebaikan terhadap suatu kaum, suatu suku adalah Yang pertama adalah mereka akan menimbun sumber air atau sumur atau saluran air Dan yang kedua mereka akan menebang pohon-pohon yang ada di oasis Ini adalah kemungkaran, ini adalah sesuatu kejahatan dan kezoliman Makanya muncul hadis seperti ini Hari ini mungkin kita menebang pohon ataupun menyumbat saluran air Bukan karena peperangan tetapi karena mencari keuntungan-keuntungan dunia Maka itu semuanya sama saja Islam tidak memperkenankan kita Jangankan untuk alasan peperangan, untuk mencari keuntungan pribadi pun Islam tidak memperkenankan kita mengambil hak orang lain Mengganggu kenyamanan orang lain Merusak alam atau mengganggu hewan-hewan ternak Maka dari itu yuk kita jadikan diri kita sebagai muslim di bulan Ramadan ini Sebagai muslim yang bukan hanya baik dalam ibadah mahtuhnya Baik dalam puasanya, baik dalam tarawehnya Tetapi juga dia baik terhadap alam semesta Rahmatan lil'alamin Itulah alasan kenapa Allah menciptakan kita Karena Allah menyuruh kalian untuk memakmurkan bumi tersebut Bahkan dalam sebuah kisah juga disebutkan ketika Nabi dalam suatu perjalanan Nabi melihat ada sekelompok sahabat yang mengambil sarang burung Karena mereka berhenti di sebuah oasis Kemudian sekelompok sahabat ini melihat ada burung yang hinggap di dahan pohon Lalu mereka mengambil sarang burung Dan Nabi SAW kemudian menasihati mereka Agar mengembalikan sarang burung itu ke atas pohon Dan Nabi SAW menasihati mereka Agar mengembalikan sarang burung itu ke dahan pohon Dan Nabi melarang kaum muslimin untuk mengganggu hewan Saya juga teringat dengan kisah Umar bin Khotob Yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucunya Umar bin Khotob Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz bertemu Umar bin Khotob di dalam mimpi Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Umar bin Khotob Bagaimana keadaan Anda setelah wafat? Umar bin Khotob mengatakan Kalau bukan rahmat Allah maka saya sudah celaka Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya Bukankah engkau seorang ahli ibadah? Bukankah engkau seorang pemimpin yang adil? Bukankah engkau sahabat Nabi yang terdekat? Bukankah engkau seorang yang pembela agama berjihad? Bukankah engkau seorang ahli ibadah? Bukankah engkau seorang pemimpin yang adil? Kalau bukan dengan amalan-amalan itu Maka dengan amalan apakah Allah SWT memberikan kasih sayang atau rahmatnya kepadamu? Umar bin Khotob mengatakan Suatu ketika aku melihat seekor burung yang tersangkut kakinya karena syaukah, karena duri Lalu aku melepaskan ikatan kaki tersebut sehingga burung itu bisa terbang kembali seperti biasanya Maka sesungguhnya Allah SWT berkenan dengan apa yang aku lakukan Sehingga Allah memberikan aku rahmatnya dan membebaskan aku dari api neraka Ini salah satu diantara pentingnya menjadi rahmatanil alamin Berkasih sayanglah di bumi, maka engkau disayangi yang di langit Barakallah wafikum Berkasih sayanglah di bumi, maka engkau disayangi yang dikau disayangi yang dikau disayangi yang dikau disayangi yang dikau disayangi. Terima kasih telah menonton!